Allah akan memberikan karunia kepada kita untuk dapat melihat melalui mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, dan mencintai dengan hati Allah. Ya juga dapat menilai dengan pertimbangan-pertimbangan yang Allah harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mohon rahmat kebijaksanaan ini, semoga kita tumbuh dan berkembang dalam kebijaksanaan. Putuslah rohmu, maka semua akan dijadikan lagi, dan engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan penerangan roh kudus. Berilah kami dengan penerangan roh kudus, kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya, oleh Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin, Tuhan sertamu. Kristus menaruh cinta kasih kepada kita, dan menguduskan kita dengan darahnya. Ia menjadikan kita raja dan imam di hadapan Allah Bapaknya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi Novena Pentakosta, hari yang ke-8, dengan tema Karunia Kebijaksanaan. Dengan Novena ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, supaya memperoleh pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Roh kebijaksanaan yang dikaruniakan kepada seseorang, akan menjadikan ia seolah mampu memandang segala sesuatu dengan kacamata Allah. Karunia ini juga lah yang membuat kita menempatkan Tuhan di atas segala galanya, menjadikan kita semakin mengenali bahwa segala hal yang sifatnya duniawi adalah sementara dan hampa. Kita cari hikmat yang kekal itu. Para Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, dalam doa mohon tujuh karunia roh kudus berkaitan dengan roh kebijaksanaan atau roh hikmat, kita berdoa demikian. Datanglah ia roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Itulah doa kita ketika kita mohon roh kebijaksanaan atau roh hikmat, yang menjadi tema novena pada hari ini. Kebijaksanaan dipandang sebagai karunia tertinggi. Dan berkaitan dengan kebijaksanaan itu, penulis kitab kebijaksanaan, kitab Amsal, mengatakan ini, takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan. Penulis kitab kebijaksanaan juga menyatakan, jangan merasa diri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Dalam kitab Amsal, bab 3 ayat 7. Rupanya, ketika seseorang memohon rahmat kebijaksanaan, dasar yang harus tumbuh dalam diri seseorang adalah, bahwa ia harus memiliki rasa takut yang benar akan Allah. Sungguhkah kita bahwa kita ini takut akan Allah? Lalu bagaimana ketika kita dalam hidup sehari-hari, apakah benar bahwa kita tampil atau hadir sebagai murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh takut akan Allah? Mari kita ukur mengenai kebijaksanaan itu dalam kehidupan kita. Rasul Yaakobus membantu kita untuk merenungkan apa artinya ketika seseorang memiliki roh kebijaksanaan. Ketika seseorang hidup dalam hikmat Allah. Yaakobus bab 3 ayat 17 mengatakan ini, hikmat atau kebijaksanaan yang datang dari Allah, adalah pertama-tama bersifat murni. Selanjutnya, pendamai, beramah, penurut, penublas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ada banyak poin ketika kebijaksanaan itu datang kepada kita, kebijaksanaan yang datang dari Allah. Murni, tak bernoda, suci, kudus, itulah kebijaksanaan yang datang dari Allah. Terhadap murid-muridnya, Yesus menyampaikan dalam kotbah di bukit, hendaklah kamu menjadi sempurna dalam kesucian itu, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Di dalam kemurnian, di dalam kesempurnaan itulah, ada kebahagiaan tersendiri. Hatinya akan menjadi orang yang damai. Sifat dari hikmat yang datang dari Allah adalah menjadi pendamai. Peramah. Kita mohon menjadi orang-orang Kristiani yang ramah, bukan pemarah. Apa yang terjadi ketika seorang Kristiani marah? Atau setiap orang yang marah, bagaimana ekspresi mereka? Kadang-kadang yang terjadi adalah ketika orang marah, memunculkan tutur kata yang buruk. Kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang menyakitkan hati. Seorang bijak menulis ini, tutur kata yang buruk, membunuh, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Dua-duanya rugi. Tutur kata yang buruk itu membunuh, baik orang yang berbicara maupun yang mendengar. Anda tidak dapat menyerang sesama dengan tutur kata yang buruk, menyerang begitu saja, tanpa membunuh diri sendiri dengan pedang yang sama. Itulah kalau kita menjadi seorang yang pemarah, bukan peramah. Yang kita mohon adalah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi ramah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hari ini memohon karunia roh kebijaksanaan, maka karunia ini memungkinkan seorang Kristiani dapat menjalani hari-hari hidupnya dengan pandangan yang terfokus pada Tuhan karena takut akan Allah. Di dalam Tuhan, ia akan dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat. Karena apa? Tuhan menjadi atau ada di atas segala galanya. Pertanyaan berikut yang dapat kita renungkan berkaitan dengan roh kebijaksanaan adalah ini. Lalu siapa yang dapat dikatakan sebagai orang yang bijak? Dalam kitab Amsal Bab 1 ayat 5 disana disampaikan ini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu akal budi. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya apa? Boleh diringkas bahwa orang yang bijaksana itu, yang tumbuh dalam kebijaksanaan itu adalah orang yang dengan telinga mendengarkan, dengan akal budi berfikir, dan dengan hati mempertimbangkan. Melewati salah satu dari ketiga itu tidak bijaksana. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita sungguh-sungguh dengan telinga mendengarkan suara yang datang dari Allah. Saat itulah Allah sedang mengajarkan kepada kita jalur kebijaksanaan. Allah akan memberikan karunia kepada kita untuk dapat melihat melalui mata Allah, mendengar dengan telinga Allah, dan mencintai dengan hati Allah. Ya juga dapat menilai dengan pertimbangan-pertimbangan yang Allah harapan. Harapkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mohon rahmat kebijaksanaan ini, semoga kita tumbuh dan berkembang dalam kebijaksanaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersabda, roh kebenaran akan datang, dan mengajarkan segala kebenaran kepadamu. Alleluia. Marilah kita berdoa. Allah Bapak sumber kehidupan, engkau menyegarkan dan menyucikan kami dengan sakramen yang telah kami sambut. Semoga kami kau anugerai hidup abadi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan dikodan roh kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan karena berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Novena Penta Kosta Harikat 8 sudah selesai. Alleluia. Alleluia. Syukur kepada Allah. Alleluia. Pergilah saudara sekalian diutus. Amin.